Pilot Selandia baru ditembak, OPM telan ludah sendiri, tuduh TNI lakukan false flag dan proxy war. Markas pusat OPM di Victoria turun tangan atas peristiwa kematian pilot heli asal Selandia baru, Glenn Malcolm. Glenn ditembak tak lama setelah mendaratkan helinya di distrik alama. Belasan penumpang yang dibawa Glenn juga sempat disandara sebelum berhasil dievakuasi oleh tiga satgas khusus bentukan TNI dan Polri. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengakui pihaknya tidak bertanggung jawab atas kematian pilot tersebut. Justru, ia menyalahkan militer Indonesia mengapa masih mengizinkan adanya aktivitas penerbangan mengingat lokasi kejadian sudah ditetapkan ebagai zona perang. Akan tetapi, beberapa hari kemudian, Sebi meralat ucapannya. Ia menegaskan, OPM sama sekali tidak melakukan penembakan, termasuk membakar heli. Semuanya dilakukan oleh militer Indonesia seolah-olah ingin menyalahkan OPM. Diduga kuat, Sebi mendapat tekanan dari markas besar OPM di Victoria. Sebab, perwakilan OPM di Victoria memberi pernyataan persis sama dengan apa yang diucapkan Sebi. Juru bicara internasional KNPB, Victor Yeimo, menyinggung soal strategi intelijen yang disebut, false flag, atau operasi bendera palsu. Ada juga istilah, proxy war, yakni keterlibatan pihak ketiga untuk melaksanakan tujuan melemahkan musuh. Jika TPNPB tidak tahu menahu pembunuhan ini, maka bisa saja TNI menggunakan tangan ketiga yakni kelompok bayaran yang menyamar sebagai TPNPB, katanya.